Hai hei kawan nama gue Zio dan welcome to WW2K23, eh 22 sorry, dia belum ada yang 2022 baru, eh belum ada yang 2023, adanya 2022, jadi gue bakal main ini nih, gue gak tau sebenernya pengen mainnya apa, karena kalau misalkan gue main, kalau gue main My Rise, itu lama banget dan gue juga gak ada kepikiran buat gue main game ini untuk terus-terusan, jadi ini cuma kayak buat have fun aja, pure have fun, tapi gue pengen bikin superstar, gue pengen bikin karakter gue oke, jadi nanti gue bikin karakter gue dan gue bakal mainin, tapi maininnya itu cuma gue milih matchnya doang, gue gak akan main My Rise oke, jadi yang pertama, kita bikin karakter dulu, oke jadi karakter gue, gue pengen dia powerhouse, gue pengen dia kuat dan juga gak gampang dihancurin sama musuh gue, tapi gue bisa milih, oh gede banget bro, oh gede banget bro, gue bakal ini powerhouse, oke powerhouse ini, jadi ini belum jadi karakter gue oke, ini belum jadi karakter gue, kalian jangan kira gue bakal kayak gini oke, gue bakal ganti orangnya, terus habis itu gue bisa ada persona, nah, gue bisa baju-bajunya kan, oke taruh-taruh gue pengen liat-liat, itu wrestling yang itu, ini street wear, ini battle wear, cosplay, cosplay, ini formal wear, gue rasa gue pengen battle wear, jadi kayak dia itu ini, bekas tentara dia, dui, bekas tentara, tapi tentarnya gendut, gak apa-apa, atau polisi lebih tepat ya, karena biasanya yang buncit polisi ya, oke, jadi kayak gitu, setengahnya karakternya, personanya, ya itu personanya, namanya, nama dia Supriyadi, aduh nomen, karena dari kata superstar tadi, terus itu gue bingung, gue gantinya apa, udah gue gantinya Supriyadi aja, oke ini dia, Supriyadi, namanya dia Supriyadi, dipanggilnya, dipanggilnya babyface, karena dia sebenernya babyface, kalau kalian liat mukanya, itu babyface banget bro, muka dia itu babyface banget, oke, tapi gue bisa kayak, yang lainnya gak sih, maksudnya, dia kan maksudnya, karakternya itu gendut kan, bisa gak gue rubah gitu, karena bukan maksudnya apa-apa, maksudnya, gue pengen kayak, mungkin bisa bikin dia berotot, atau gimana gitu loh, gue rasa disini deh, bodi gitu, ya coba kita liat bodi, bodi type, oke, oke, ini bodi type-nya, oh you know what, gak ada yang menarik, sisanya kayak, rata-rata, sama semua, cuman kayak berotot, six-pack, dan segala macemnya, gue pengen karakter ini beda, oke, jadi karakter ini yang ngebikin, orang-orang yang kayak kita, kayak orang biasa gitu kan, yang gak berotot, maksudnya gak keliatan six-pack, dan segala macemnya, mau itu gendut ataupun gak, atau kurus banget kayak gue, itu bisa jadi pemain smackdown gitu loh, gue pengen dia kulitnya, warna merah, bisa gue ganti gak sih, gak gak, gue pengen ganti coba terlalu, ya kulit dia kuning kecoklatan, itu karena penyakit, oke, dia kena penyakit, kalian kalau misalkan kalian ngatain dia, kulitnya kuning, kayak gitu, itu kalian dosa, oke, karena dia kena penyakit, oh, ditunjuk-tunjuk kalian loh, ditantangin tuh, jangan lu ngatain gue, oke, oke, chest mask, ini apa nih maksudnya, wuu, berurat bro, dia berurat, oke, urat di dada, urat di perut, lagi nih gue tau gue, bukannya sempet ya rame, katanya kalau cowok keliatan uratnya itu, gue katanya seksi, ya kan, jadi ini gue kasih liat nih, dia ini harus paling seksi, tau gak, makhluk Tuhan paling seksi, kalau katanya Mulan Jamilah, jadi itu dia, untuk badannya, gue tau gue tadi pengen gue rubah, tapi gue rasa kayaknya lebih bagusin, kalau dia badannya kayak gitu, oke, karena gue pengen juga karakter gue ini, itu susah dikalahin, gue pengen dia susah dikalahin, lalu dia aja susah diangkat, kita bakal menang gitu loh, ya tapi mukanya belum sempet gue ganti-ganti, gue coba pengen rubah mukanya, wuu, dia bisa ada lukanya bro, luka di muka, wuu, gila, habis kecelakaannya dia nih, gue pengen dia jidata jerawatan, kayak gitu, ini jerawatnya nih suka dipencetin sama dia nih, kalian suka diomel gak sih, kalau misalkan jerawat dipencetin, jadinya kayak gitu, oke, atau kayak gue, gue juga ada jerawat bukas, gue pencetin sih, jadi muka gue juga ada bukas jerawat, tapi jerawat itu manusiawi, oke, kalian jangan ngebully orang yang jerawat, karena gue juga ngerasain rasanya dibully, terus habis itu di jidatnya, itu dia ada kerutannya, ya, kan, karena dia gak mudah-mudah banget bro, walaupun kerutannya gak terkeliatan, tapi gak apa-apa, beratannya tua banget sumpah, ya ya gue mau kayak gini, oke, karena gue pengen ini jadi petarung, oke, gue bukan pengen bikin dia keliatannya kayak keren atau ganteng gitu, enggak, gue pengen bikin dia kayak petarung, sampai belakang kepala aja juga ada kerutannya juga, ya gak apa-apa lah kayak gitu, oh sumpah gue bikin apa sih, ini gue aja gak ngerti gue bikin apaan sumpah aja, giginya, wuh, gak bisa, bikin giginya kayak robot bro, keren kira dia manusia bro, bukan bro, dia adalah hantu, kenapa giginya bisa kayak gitu sih, gue gak pengen rubah warnanya supaya keliatan, oke, walaupun bahkan jarang banget nih, namanya gigi tuh, jarang keliatan, oke, oh gue bisa rubahin nih, gue bikin dia alisnya jadi nempel ke tengah semua, kayak sedih, sumpah jadi kayak sedih, kok gue jadi kerasi, gue keras bersalah banget sumpah aja, oh no, oh no, oh no, gue bikin alien bro, gue bener-bener bikin alien, kenapa palanya jadi kayak cumi sih, palanya jadi cumi, aduh ya Allah ya Tuhan ampun ini hamba ya Allah, oke, bibirnya juga gue pengen rubah-rubah oke, setau gue kalau main komputer ya, katanya kalau mentok kanan, itu paling bagus, jadi gue bikin ini semuanya mentok kanan, gue bikin semuanya mentok kanan, oke, ini tuh semuanya mentok kanan, ini tuh mentok kanan kayak gini, jadi bagus banget sumpah aja, ini bahkan jadi dia pegula terbaik yang pernah ada, tapi gak tau kenapa gue ngeliatnya kayak Shrek, tau gak? Shrek versi kuning, Shrek masuk ke The Simpsons, gila pacul, gue bakal ganti lu nama lu pacul, karena gue teri-teri sambil gue mikir gue pengen ganti nama dia, karena maksud gue nama Supriyadi itu emang ada nama orang namanya Supriyadi kan, dan gue takutnya jatuhnya kayak gue ngapain orang yang bernama Supriyadi, enggak, gak ada maksud kayak gitu, tapi payah kita sama-sama enak, jadi gue ganti aja namanya, oke, gue udah tentukan nama dia adalah pacul, kalian tau pacul itu apa? Palacu Miliar, ya, 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 namanya pacul, oke, namanya pacul, oke, ini dia pacul, sudah ada pacul, tapi gue pengen dia bertarungnya gak pake baju, gue pengen kayak gitu, oke, oh, gue bisa foto dulu, taruh, foto, eh, bukan, kosum image, gue tulisannya kosum image, jadi gue kira foto, meneruskin post, nah, ini dia nih, kalau misalkan pas kita pilih, dia kayak gimana gayanya, kita pilih dulu, oke, jadi kayak gini, oke, karena dia semok, oke, pacul itu semok, dan dia menunjukkan kesemokannya, kalau lu punya kelebihan, harus dikasih liat, bro, harus lu, harus lu sombongin, kalau lu punya kelebihan, tapi disini aja, gue malu buat ngurusin, sumpah aja, tapi gue pengen lu dari Indonesia, kalau nggak ada, kan, Indonesia kan, bisa di Indonesia, kan, Indonesia, dari Jakarta, ha, itu dari Jakarta, Indonesia, bro, oke, taruh-taruh, gue pengen ini, air air air, waktu masuknya, dia pake baju, ya kan, tapi pas udah di ringnya, dia gak pake baju, oke, jadi kayak ini kan, dia pake topi, kan, ini bisa dilepas topinya, lu gak usah pake topi, bro, jangan, tutupi kelebihan lu, oke, oh, ternyata rambut kayak gitu, lalu, gue belum pilih rambutnya sebelumnya, ternyata ada rambut, jadi kayak gitu, oke, gue gak nge, oke, masalah gue gak nge, dia ternyata ada rambut, terus abis itu, lu gak usah pake baju, gue udah bilang, kalau lu punya kelebihan, tunjukin, bro, jangan malu, tunjukkan, tunjukin kelebihanmu, udah kayak gini aja lah, mungkin nanti, kalau misalkan gue ngajarin lagi, gue bakal lebih bikin lebih keren lagi sih pacul, tapi untuk sementara kayak gini dulu, oke, nanti tuh rambutnya gue pengen ganti rambutnya, bro, rambutnya jangan inilah, yang lain rambutnya, morals kayak puculan akhir mau orang duh Enggak ya Allah ya Tuhan Oke itu dia Si pacul oke gitu Oke ini dia fix udah kayak gini Oke gua akan rubah apalagi inilah Pacul Tall received gi Oke sekarang dengan karakter hade gue bakal save kartunya ya udah ada karakter Oke pacul ini nanti setiap gue main gue mainin dia kalau gue bikin videonya lagi kota ini banyak yang nonton dan kan banyak yang terhibur videonya Oke kalian mau tahu dari mana gua kan gua tahu kan tributnya dari kalian pencet tombol like a tombol kayak banyak berarti banyak yang terhibur terus kalau terakhirnya banyak banyak yang nonton berarti gue bakal mainin lagi karena gimana pun juga gue sebagai youtuber gue nyari yang punya banyak upload ke WWE Community ngerti ya upload kalau ada yang main WWE kan bisa download itu sih pacul bahkan mau ah gua stahlah kenbiri uploaded ye no itu kenapa gambarnya eh baru kocak itu kenapa gambarnya atau sih dammit you know tuh bodoh lah udah itu udah jadikan pesi pacul kan sambil gue ngetes dulu Oke kita ngetes one on one Oke untuk pertama one on one kita bakal ngelawan karakter yang paling kuat di sini Oke jadi kita pacul ya kan konfet tapi gue belum bikin entrance nya ya enggak sih bikin entrance ya dulu ya pasti masuk ya terus bikin rencet dulu series lu ngelalu dari awal panggu bikin entrance Oke ini dia kita bikin entrance ya dulu Oke tapi setahu gua ini entrance itu dengar sesatuan karena dulu gue ingat di WWE berapa gitu itu bisa satuan jadi kalau ini gue milih satu terus itu dia bukan kayak gitu terus nggak bisa yang lainnya jadi misalkan kayak gua dapet apa namanya dapet sabuk atau dapet money in the bank itu baru bisa bedain rencet tapi tetep aja bukan sama semua taruh magic monster kayak gimana Coba gue pendekin kok ini enggak ada lagunya emang sengaja ada lagunya karena kalau misalkan ada lagunya gue bisa kena kopi kanan masalahnya wuh wuh jadi ganteng kadirah jadi pakai baju hahaha jadinya pakai baju dia nggak berubah bro cuman pakai baju doang nggak bolehlah itu kenapa dia kok pakai sabuk sabuknya udah diprotes sama sekali dan lebar banget sabuk gila sabuknya lebar banget kode punya sabuk ternyata oke dan sisanya gue nggak usah pakai gambar atau apa-apa kali ya lebih ini bro lebih masuk ke dalam dunianya Oke jadi ini mati ini mati ini mati ini mati ini mati ini mati ini semuanya gelap loh pas dia dateng semuanya gelap tapi lampunya bisa gue matiin ya nggak bisa lampunya bisa gue matiin jadi itu dia pacul let's go pacul nanti gua bahkan pakai lagu seadanya yang gue punya buat yang transedia oke karena Masada semua lagu pas nanti gua main itu lagunya bahkan bermasalah lagu-lagu pemain yang lainnya pun itu bukan bermasalah buat gua jadi gua rasa gua skip kecuali pacul pacul nggak akan gua skip pas dia dateng oke di pacul let's go pacul dia akan ngelawan yang paling susah di sini kita lihat itu ada nomornya ya kan kalian lihat tuh itu 8187 ya kan kita bakal cari yang paling susah yang yang paling kuatlah ibarat dari sini Oke gue udah ngeliat dari semuanya ini yang paling bagus 71 karena kalau kalian lihat ini kayak 719276 itu ada rankingnya kan kalau ranking besok makin kecil makin bagus ya kan Oke jadi kebakan lawan setnya let's go Arena Oh gua bisa pilih arena karena dimana kita arenanya di Wrestlemania karena pacul adalah salah satu pegulah terbaik yang pernah ada ya kan jadi dia bahkan bertarung di Wrestlemania let's go buat kalian ngetahu WrestleMania atau kalian kan nontonin WWE WrestleMania itu kayak ibaratnya acara tahunannya mereka yang paling mewahnya lagi di pacul lawan Slapjack let's go yoi pacul ini dia pacul dan sekarang pertandingan main event pertarungan antara pacul maun Slapjack yang pertama datang adalah pacul dia dari Jakarta dengan berat badan 500.000 kg dan tinggi 155 dan ini dia pacul pacul ini adalah salah satu pegulat terbaik para pemirsa saya beritahu kalian dia adalah salah satu pegulat terbaik dari Indonesia dari Jakarta tidak ada lagi pegulat yang sebaik dia yang pernah ke WWE dan pernah bertanding di WWE gue sekarang jadi komentator bro yoi dipanggilnya babyface bro dipanggilnya babyface dia let's go pacul ini gue yakin gue menang oke karena gue udah pasti gak akan bisa dibanting sama musuh gue musuh gue bisa ngebanting gue itu keren banget sumpah berarti musuh gue berarti emang apa namanya wajar gue kalah kalau musuh gue aja bisa banting gue oke oke buat musuhnya kita skip aja kali ya karena kita gak bisa dengerin lagu dia juga dia gak ada apa-apanya gitu loh dia gak ada apa-apanya bro ya kan itu gak ada apa-apanya walaupun dia yang paling kuat tadi udah gue bilang tapi dia gak ada apa-apanya dibanding gue gue masih yang terbaik oke sini nih atuh ah gue nge-lag aww aww eh tar lu tar lu tar lu tar lu eh ah tar lu ngapa gak bisa banting gue lu gak usah gaya-gayaan nih uh mampus lu uh mampus lu gimana cara gue banting uh mampus gua nonjok-nonjok doang kapan banting ya ada ah tar lu bro Hai titik jaring-taring di lalu whatever ampun bro ampun 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 Pekali pukulin mulu gua gak bisa ngelawan kita gue lo setting mau kan menyenangkan badan gua gede kesin of us kumpus mampus kumpus gua pemula-pembilan terbaik yang pernah ada oke ngapain kita temet lepaskasin gue Mampus Rasakan itu nak Sekarang gue bakalan loncat dari atas Mati lu Mati lu Mati lu Gimana cara gue bantingnya Gue dari tadi gak ada yang bener-bener banting Masalahnya gue gak banting dia bener-bener Mampus lu Gue pijit Ini namanya pijit Xingzui Gue gak tau namanya apa Pijit aja namanya Sana Lihat tuh Mampus lu Gila gue udah gaya-gaya mulu gue dari tadi Kok gue bisa ini Coba gue penlet mekan gue gimana Karena gue ngurusin Ntar lu Gue ngapain keluar Gue maunya di luar bro Gue mau luar Mampus lu Rasanya kayak ditabrak rata Bangun lu Bangun lu Demet Perut gue dipukul Mampus lu Lalu kita dihitungin bro Oke gue turun lagi Lu jangan Lu jangan masuk Lu jangan masuk Gue keluar Gue keluar Gimana cara gue keluar Oh ini dia Sini 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 bro Udah Udah Gue pusing Gue gak kena lagi awal Tepet Tadi lu Susah banget kasih taunya Ternyata lu ngapasih Lu ngitung mulu sih tah Lu kira lu Jadi guru SD apa Bangun Ternyata Wah Wah Waduh Wah Kuat banget Dia bisa banting gue ternyata Gue rasa ini gue gendutnya Bukan gendut daging gue Gendut air Air putih Sini Ah kemeja Kemajak kemeja Temet Gimana sih cara gue bawa kemejanya Oh Kenapa diturunin lagi Kocak Ah temet Ah temet Ah Ternyata gue turunin sih Ah Ah Apalah gue Jangan masukin gue Ah temet Dimasukin gue Ah Oh Temet tuh oke Gak kena lagi Gapapa 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 Kenapa gue Kenapa ditonjok doang Pacul Bangunin Bangunin Uh Uh Taru 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 Gue pengen kemeja Oke Gue pengen Inian dia di meja Dim-dim di meja Gapapa Dia gak bisa dimbat Ah temet lu Waduh Gue berdarah ya Uh Uh Eh taru gue salah Gue salah Oke Masa udah mau habis waktunya Ish Setelah banget sih lu Dim-dim di meja gitu Sekali aja Lu Uh Loh gue pengen banting di meja Gimana sih caranya Sini lu Gua smack Banting di meja Uh Woh Tuh baru keren Wuh Bilangin gue adalah Pegula terbaik yang pernah ada bro Gue pegulau Pegula terbaik yang pernah ada Sini lu Gua akirin pertandingan ini bro Pertarungan terbaik yang pernah ada Di sejarah WWE Yaitu ada pacul Oh temet Oh Gue Gila gue masih di lawan sama dia Ah Ah No 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 Gue pengen smack tadi Ah Eh Eh Sekarang Gue smack lu beneran Ah temet Dia ngelawan mulu Itu smackan gue Dia ngelawan mulu sama dia Ah temet Ah Sini lu Sini lu Dulu ada tiduran Gue bangunin gitu Langsung Banting Siapa itu Siapa itu Temen lu kah Curang dibawa temen dia Gila temennya nunggu dulu Sampai gue banting dulu ke meja Baru dateng deh Bantuin Sit Gimana sih itu temennya Pas itu juga bingung dia Ah udahlah Mampus enggak kena lagi nah otak no gue pengen smack masanya Oke sekarang smack sekarang smack please minggu bingung mesin gua nggak bisa smack smack sih di tadi ah ah tuh dia oh bro gila semakannya 122 pacul let's go pacul Oke yoi pacul menang tapi ini belum selesai bro ini belum selesai bro ini belum selesai bro oke eh lu tadi gaya-gayaan lu bikin pala gue bocor lu kira gua bakal dimin aja taruh gua nggak bisa ngambil senjata belum ngambil senjata gimana gua lu kira pacul orangnya yang kedendaman dendaman bro orangnya bro makanya kan jangan pernah ngatain pacul oke nggak kena lagi lu lu positif diam aja ngeliatin gua kagak diberhenti nama positif nyenak loh ha pacul bro pacul tapi gua rasa itu dulu untuk sekarang oke gua rasa video gue sebentar tapi juga gue mainnya udah cukup lama kalau gue mainnya tapi buat diedit jadi sebentar Oke tapi korupkan terhibur videonya dan semoga kalian sekarang enggak tahu sih gua bakal main lagi apa enggak tapi kokkan terhibur jangan lupa like oke jangan lupa like jadi gue lebih tahu video mana yang paling banyak orang terhibur ya oke jadi gua mohon maaf kalau misalkan ada omongan gue yang kurang suka atau cara main gue yang kurang suka gua cemur-cemur hibur sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye